F1 Powerboat 2024 tahun ini merupakan kedua kalinya di Danau Toba menjadi tuan rumah. Sebelumnya, F1 Powerboat telah sukses diselenggarakan di Danau Toba pada 24 hingga 26 Februari 2023. Event berskala internasional tersebut berhasil meningkatkan citra dan daya tarik pariwisata Danau Toba ke kancah internasional. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno mengumumkan kejuaraan dunia perahu Formula One. Powerboat ini telah memberikan kontribusi ekonomi sebesar Rp391 miliar. Pendapatan ini diproyeksikan akan lebih besar selama tiga hari event bergengsi ini dilangsungkan. Eman Powerboat Danau Toba 2024 pun diprediksi tak kalah meriah dari perlombaan tahun sebelumnya. Ajang balap perahu super cepat kali ini diikuti 18 pembalap dari 10 negara di dunia. Beberapa negara tersebut seperti Uni Emirat Arab, Perancis, Italia, Portugal, Sweden hingga Norwegia. Dari hasil kualifikasi, pembalap tim Bindin Vietnam Jonas Anderson selalu tampil tercepat dengan catatan waktu 1 menit 0,2662 detik. Disusul Erick Start dari Victory Team di posisi kedua yang membukukan waktu 1 menit 0,2,685 detik. Sebagai informasi, penyelenggaraan Powerboat seri pembuka ini juga cukup spesial karena event ini merupakan edisi ke-300 sejak diselenggarakan pada 1984 di 39 negara. Indonesia PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau In Journey menjadi penggawa atau penyelenggara utama kegiatan yang setara dengan balap jet darat atau Formula 1 F1 itu.